Terima kasih Seperti yang dikatakan Beli Chandra tadi, Tri Hidokarana merupakan tiga menyebab keharmonisan untuk kehidupan kita di dunia ini Agar selalu, yang seperti dikatakan Beli Gosegit tadi, selalu selaras, selalu harmonis Nah, maka Tri Hidokarana itu dibagi menjadi tiga Yang pertama itu ada perayangan, yang kedua ada pawongan, yang ketiga ada pelemahan Nah, perayangan itu apa ya kira-kira? Nah, perayangan itu merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang seperti dikatakan Beli, horizontal, maksudnya horizontal dan vertical Nah, ini adalah vertical dan horizontal Itu seperti itu, jadi dalam kehidupan saat ini banyak menjadi atau munculnya permasalahan-permasalahan terkait dengan perayangan Nah, contoh pada saat di era normal saat ini, pada saat pandemi COVID ini Mungkin umat saudara juga sudah mengetahui apa saja problem-problem yang terjadi di masyarakat Nah, contohnya sekarang kita beribadah di rumah seperti yang dikatakan oleh Beli Gosegit tadi Beribadah pun atau sembahyang pun masyarakat masih belum nyaman Kenapa belum nyaman? Karena dia kebiasanya pada saat punamu, dia biasanya ke pura-pura Namun, dengan adanya penerapan protokol kesehatan, social distancing, dan fiscal distancing Masyarakat dibatasi untuk pergi ke pura-pura Nah, jadi proyek rompum ya? Iya, betul Dengan layar proyektor Nah, itu betul-betul Kemarin juga ada masyarakat yang di desa bertanya Apakah boleh? Nah, ini merupakan pertanyaan yang unik ya? Ya, yang unik Nah, dia ingin ke pura Akan tetapi dibatasi oleh adanya protokol kesehatan Jadi, karena dia yakin ya Karena dia emang niatnya pengen sembahyang ya Ya, mengaturkan sujud bagi kepada ide sang yang diwasa Nah, dia bertanya Apakah boleh kita sembahyang? Nah, di depan kita nih, kita menggunakan layar proyektor Ya, layar proyektor Nah, pura yang kita inginkan Kita rayangkan di proyektor yang sebut Dan sulingi pun ada di rumah gitu ya Di gerio ya Nah, itu juga Dan saat pandemi ini juga ada fenomena-fenomena Seperti motor atau natap online Nah, ini merupakan salah satu habit baru nih Ini merupakan salah satu habit baru yang timbul di masyarakat Nah, benar kelawaning dadi Dadi kelawaning patas Sunapi ini guys Ya Jadi, ada yang mengatakan seperti itu Dadi kelawaning patut Patut kelawaning dadi Dadi belum tentu patut Patut belum tentu dadi Ya Dalam artian, kita boleh tahu Tapi apakah kita pantas untuk melakukan ini? Nah Nah, kembali sekarang ke keyakinan Dan juga Kita mempunyai weweke Kita harus berpikir terlebih dahulu Apa sih dampak dari yang akan kita lakukan? Jadi, hal baik, buruk Ruwa binede itu selalu ada Selalu berdampingan Iya, selalu berdampingan Jadi, kita harus memilah dan memilih Nah, seperti yang tadi Yang ditanyakan oleh masyarakat Apakah boleh? Boleh saja Karena itu merupakan salah satu keyakinan Kalau menurut yang sendiri Ya, perspektif yang Itu merupakan sebuah keyakinan Karena dalam kita beragama itu menggunakan Yang namanya rasa Tetapi begini Kalau kita beragama dengan rasa Agama binat ke agama-agama Agama binat ke luah raga tetui Artinya agama itu merupakan agama-agama kehidupan kita Jadi, raga kita adalah agama itu sendiri Tetapi Kalau kita lihat bahwa agama sebagai agama-agama kita Dilihat, ditinggalkan dari segi triwis Ada yang sebenarnya satya silam Sebenarnya samtiam yang artinya kebenaran Satya silam yang artinya kesucian Dan sundaram yang artinya keindah Jadi, bagaimana kemudian ketika itu pantas dianggap Kira-kira Gus Adi ini gimana? Ya, baik Kalau sebenarnya kalau berbicara satya silam-sundaram itu kan Tentang bagaimana kita mengindahkan Apa namanya konsep ketuhanan Konsep karmonisan antara manusia Karmonisan antara manusia dengan Tuhan Bagaimana kita berbicara karmonis itu tidak selalu kita itu berdengar cara bakti kan Kan ada banyak jalan Ada cekur maga Ada jenana bakti juga Karena yang namanya ide sang yang winiwasa Ide yang berarti dia Yang itu yang julukannya sang kan gitu Widi yang artinya widya Pengetahuan Beliau yang menguasai segala pengetahuan Dan mengatasi segala mala Jadi, kuasa yang artinya kekuatan Jadi, ide sang yang winiwasa itu adalah Segala kekuatan tentang ilmu pengetahuan Ilmu rohani maupun ilmu non-rohani atau ilmu sains Dengan cara jenano-marga kita belajar di sekolah Setelah kita belajar, belajar hal baru Itu sebenarnya kita sudah mengabdikan diri kepada ide sang yang winiwasa Pantas kelawanan dan dia yang tepusan Pantas Bisa Karena belajar Tapi Dati Kita lihat sekarang Apakah boleh atau tidak Boleh kalau dia misalkan merujuk pada sastra Kemudian pantas kalau dia merujuk pada seni Tetapi Dati kah seperti itu Kembali pada rasa masing-masing Tetapi kalau dia kosong Misalkan sekarang Puranya itu hanya memakai trayektor saja Tetapi kita hanya menghambar terhadap sebuah teknologi Tapi tidak menggunakan rasa Hanya rasio yang kita menggunakan Berarti irisan rasio dan rasa tidak akan muncul dalam sebuah keyakinan Karena kalau kita yakin dengan bakti karma Maka jenana akan juga mengikuti Betul Karena di Bali Bakti dan karma menyatu terpadu Kesimpulannya adalah Kesimpulannya adalah Kita harus menggunakan desa telepater Ya Karena kalau kondisinya seperti saat ini Masih Covid Masih dilarang keluar Masih apa namanya Masih merepuk bumi Atau masih sedang kelup-palup di luar Ya Ya kondisi ini harus kita Apa namanya Harus kita sesuaikan Kalau memang pemerintah Menyarunkan sembahyang di rumah Ya kita ikuti Untuk keselamatan bersama Ini untuk perayangannya ya Sembahyang di rumah Berarti Sembahyang di rumah minimal Berarti rumah itu sembahyang di pulang kirang minimal Sebelum Sebelum tidur Sebelum lakukan kegiatan Maksimalnya Misalkan pre-prompom itu adalah di taksunya Di penjenangannya Di kemulannya Ya karena begitu ya Betul Berikut Yustika Apa lagi yang bisa dilakukan di rumah selain ini Nah Perayangannya Selain berdoa Dari segi perayangan Banyak sebenarnya yang dapat dilakukan Pada saat kita berada di rumah Pada saat penerapan new normal saat ini Nah contohnya Sekarang generasi muda Atau anak-anak sekolahan Sekarang libur Nah dia belajar di rumah Nah dengan Hal itu Pada saat Contoh kecilnya Pada saat Orang tuanya selesai masa Ini Seorang anak Menghaturkan Saibah Nah itu merupakan salah satu Yang bisa dilakukan Untuk anak-anak ya Untuk anak-anak Itu bisa dijadikan habit Dan juga Sambil itu juga Bisa Dibunakan Atau Diterapkan Pada saat pandemi saat ini Atau Pola new normal saat ini Karena itu Nantinya akan menjadi Istilahnya Pedoman Menjadi Hal yang baru Pola hidup baru Karena Semakin sering diterapkan Semakin sering Semakin sering Itu akan menjadi Kebiasaan Nah Itulah yang disebut dengan Habit Pola hidup Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax